Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain World Zero Battle Oke teman-teman, jadi kemain gue udah bikin voting ya dan ternyata kebanyakan dari kalian milih gue untuk bermain World Zero tapi ada juga yang pengen gue main Life is Strange jadi ini gue bagi 2 aja ya teman-teman ya dalam 1 minggu, 3 hari gue akan bikin video Roblox dan 3 hari lagi gue akan bikin video yang bukan Roblox kayak game Life is Strange ya atau kalau mungkin nanti ada game-game baru yang keliatannya seru untuk dimainin itu akan gue mainin kayak apa tuh, Dreadout 2 ya, bentar lagi mau keluar ya nah itu gue pengen coba tuh itu kayaknya bagus juga sih main Dreadout 2 ya dan oh iya tolong komen di bawah dong bagusan gue pake facecam apa enggak ya gue pengen pake facecam tapi males setupnya gitu loh karena kan gue bisa pake kamera dan juga green screennya tuh gue masih ya green screen-green screenan lah belum bukan green screen beneran ya cuman kayak karton gitu doang sebenernya gue males gitu buat setup facecam ya tapi kalau emang kalian mau dan emang butuh nanti akan gue setup untuk kita main ya so yaudah jadi untuk 3 hari ya sebenernya dari sini kemarin sini tapi karena sini kemarin gue udah upload yang turnamen giveaway jadi untuk World Zero ini akan gue mainin di hari Selasa ini sama hari Rabu besok ya jadi Kamis, Jumat, dan Sabtu itu gue akan main Life is Strange jadi ya kita bagi dua gitu lah temen-temen ya oke langsung aja kita mainnya ini udah ada welcome to World Zero Beta aja nih so yaudah loke aja langsung dan oh kita harus buat karakter sepertinya oh ada 3 kelas lagi ada Swordsmaster, ada Mage, ada Defender Defender? sepertinya seru tapi bosen gitu kalau Defender ya Mage juga gue bosen mungkin gue akan pilih Swordsmaster kali ya kita main Swordsmaster lah astaga bugil dong oh enggak, 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 enggak kirain kan bugil bahaya yaudah kita pake bukan bugil lagi oh enggak, enggak kita main sebagai Swordsmaster ya kita bikin karakter kita seperti siapa ya wih keren cuy ini rambutnya kayak ke laut gitu ya di Final Fantasy kalau kalian tau ada rambut yang keren enggak? wih ini keren juga nih ini rambut cewek jir astaga maafkan gue ya ini Sasuke ya oh ini keren juga nih boleh nih apa ini rambut apa ini aja ya ini lucu banget sih rambutnya unik gitu ya wih tapi ini keren ini wah sadis keren 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 banyak rambut-rambut keren cuy ini kemadara ada kemadara ini kenapa gue lama banget udah milih rambut doang karena rambutnya keren keren sih gue bingung udah mau yang mana ya oke gue harus tentuin gue pake yang ini aja ya karena keliatannya simple gitu sih bagus putih putih gue pengen putih gitu kayak kakek nah nih keren keren keke kakek astaga udah putih keren matanya nah nih matanya banyak lagi pilihannya ada oh ada bisa matanya bisa beda warnanya oke oke siap aduh mesti bayar ya oke siap gak jadi mulutnya mulutnya ini ya kayak orang bingung gitu ha atau ini dan sekarang tingginya ya karena kita swords men swords men tuh biasanya bareng gede-gede gitu ya tebel-tebel gitu badannya kita tinggi lah nah dan kulitnya agak-agak asia gitu lah aduh bayar bayar oke oke siap ini bayar oke siap masa kulitnya bisa warna hijau bisa warna merah bisa pink oke kita akan pake karakter ini ya temen-temen ya gue gak tau akan kita sebut apa karakter ini ya nama gue aja lah ya si Vince oke accept kita udah punya pedang let's go kita play aja langsung gue penasaran cuy ini bikin karakter doangnya lama banget hooray kita sudah ada di ini Roblox gak kayak game Roblox sih cukup bagus ya jarang-jarang gue liat game kayak begini di Roblox nih ini unik sih cukup bagus ya wuuu keren-keren ini mainnya kayak gimana ya oh dungeon juga cuy ini mah mirip-mirip kayak dungeon quest gitu ya kayaknya sih ini kita punya skill Q apa oh Q ditaruh lagi ya ampun gue kira skill kalau C oke ini C buat penghindar pukul-pukul biasa eh apa ya wuih nge-slash cuy mantap R oke mantap sip inventory players classes oh banyak kelasnya temen-temen ada jadi dual wielder ada jadi paladin ya ini keren sih pasti dual wielder ini gimana cara dapetinnya ya oh unlock pas level 15 oke siap itu wah itu keren banget cuy pedangnya anjay lihat tuh pedangnya siapa sih zebusa ya atau apa gitu wuih keren cuy orangnya anjis keren banget dibandingin kayak gue apa coba ini anak culun satu ini lihat wuih ada ada egg ada egg eggnya buat apa nih ini egg gimana nih ngambilnya nih gue mau egg dong oh itu egg orang astaga ya maaf 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 itu egg lo ya eh ini egg nih egg besar ini oh pet shop pet shop oke siap coba beli pet shop bayarnya pake apa oh bisa pake duit biasa atau bisa pake kayak diamond diamond gitu ya oke deh wah keren sih ini keren ada fox lalu ada oval ya wow keren ada babi udah kita kita harus ngapain dulu ini awal-awal coba bingung nih gue kalau game-game kayak begini nih awal-awal gue ngapain ya harusnya sih kesini ya level 1 ya ya kita coba aja lah ya masuk level 1 oh mantap oke kita bisa mendapetin pedang-pedang ini iya ini mirip banget kayak dungeon quest sih kayaknya kayaknya ya ini versi berbayarnya lah yang lebih keren gitu keliatannya oh temen-temen ini tuh dungeon bukan kayak dungeon apa ya ya dungeon sih bener tapi kayak bareng-bareng orang gitu loh jadi kalau kita masuk ya ada orang-orang dalamnya kayak gini nih kayak apa ya ya game-game RPG jaman dulu banget sih aduh gue demet akhirnya gue ketemu game kayak gini di Roblox ya dulu nih gue mainnya game-game begini nih temen-temen jaman-jaman oh 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 kenapa nih oh oke katanya kepiting-kepitingnya ngambil kubisnya punya dia iya tenang-tenang kita ambilin bos sama mana tadi gue oh iya dulu game-game kayak gini nih temen-temen kayak seal kalau kalian tau ya tapi yang gak tau sih pasti udah itu game lama banget sih seal online RF online itu udah game jadul banget ya ini kenapa tadi ini dia mana tuh orangnya katanya kubisnya dimakanin sama kepiting loh orangnya hilang tapi mau dibantuin kagak ini yaudahlah ya kita lanjutin aja temen-temen ini banyak hadiah-hadiah cuy gila kita tinggal ya ngumpulin aja ini tuh ya asik kan udah beduid tadi berapa harga petnya 2.000 duit gue sekarang 200 oh gue udah pedang cuy pedang kita ganti doang warna biru sekarang gak ngerti gue bedanya apa cuma beda warna doang bisa menambah damage kadang-kadang game RPG begitu tuh temen-temen aduh ada apa lagi nih cepet banget dah tuh ini tuh kayak dungeon bareng-bareng gitu loh sama orang jadi kita gak perlu ngapa-ngapain kita di-carry sama orang ini dan ada sesuatu tuh apa regen rune siap pake gimana tuh regen rune oh oke itu kayak aksesoris ya nice nice tuh defeat monster padahal gue belum defeat naik sendiri coba ini enak sih kalian naik level begini kalian cuma ikutin orang ya udah dapet XP cuy lumayan ya kalo kayak dungeon quest kan kita harus nyerang tuh kalo gak ya kalo emang kalian punya temen baru bisa kan nah kalo ini lebih enak sih karena semuanya bisa masuk gitu loh kayak public gak terlalu private banget oh ini dia nih orang yang tadi minta tolong nih halo mas udah ada temen-temen saya yang mantap ya mas gak apa-apa mas saya tuh mission mission clear gue belum ngapain-ngapain weh tolong lari pencet apa lagi oh lari shift dari tadi astaga ada dua kotak kita pilih yang mana yang emas dong please dong bagus dong oh mesti oke siap uh dapet ya yang sama dong gue kayaknya dapet lihat ini tadi oh beda temen-temen pedangnya tuh warna ungu gini ya unik ya udah nih damage 1% doang liatin 1% bentar kita ganti pedang dulu ternyata pedang bagus nih nah mantap nih dan bisa di upgrade juga ya bener-bener kayak kayak dungeon quest gitu mirmat ya tapi ada pet-petnya gitu keren anjis keren banget tuh ada-ada burung kakak tua eh kok kakak tua anjir itu burung owel woy burung hantu kakak tua maafkan gue temen-temen udah kita main lagi lah the crab took my cabbage dia lagi ya ini kita bantuin kita bantuin ya sabar collect the cabbage udah 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 gue collect oh ada orang juga temen-temen disini ya udah mau kelar juga dong sebentar temen-temen gue lari deh gue lari deh lari tuh udah lawan boss aja coba ini free exp sih lah langsung mission clear bener bener dapet apa nih yang putih warnanya sih oran-oran gitu wih dih crimson black waduh keren ini rarity-nya kalo ungu kayaknya lebih bagus ya apa enggak apa gue salah ya oh enggak deh kalo orange ini lebih bagus ya karena dia bintangnya 5 tadi dapet pedang baru ya nah ini bintang 5 kalo ini bintang 4 kan nah kita pake yang ini aja berarti nih damage-nya lebih tinggi ya 60 enggak gedean ini yaudah pake ini aja kita main lagi deh please dong jangan langsung kelar dong anjay ada level 23 temen-temen ini baru mulai nih ini baru mulai temen-temen ya nah mantap dong gini dong help me oke 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 tenang tenang kita ngebantuin kamu kita ngebantuin kamu sebentar ya langsung menang dong oh kita cari yang lain kita cari yang lain dong jangan ikutin dia yoi kita ngebunuh cuy akhirnya wah 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 yoi asek ya main game kayak gini ya ayo guys let's go seperti disini gak bisa shift lock ya apa bisa gue gak tau gak bisa sepertinya oke kita dapet duit lumayan ya temen-temen itu ada yang level 23 dong kayaknya lagi nge-carry-carry orang deh itu gak apa-apa lah ya baik tuh orang-orang kayak gitu tuh gak tau deh temen apa bukan ini apa nih collect cabbage oh oke udah-udah gue ambil cabbage nya udah saya ambil nih kubisnya kubisnya let's go wow ada monster-monster ya temen-temen monster burung ya tokan namanya tokan tenang wah gampang easy easy jatuhin dulu pohonnya langsung menang kita ngeliat lawan boss ya temen-temen dari tadi kita gak ngeliat lawan boss kan bener-bener sekarang kita liat untuk lawan bossnya gimana nih itu orang cepet banget dah ngapain tuh iya DC dong oh gak ya oh dia diam aja hey 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 tolong gimana temen-temen slash wuh 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 wih mage sakit juga ya mage sakit juga loh lumayan loh menarik nih bikin mage tapi janganlah kita kita fokusin ke ini dulu nih ya si swordman kita untuk jadi dapet dual wielder di level 15 ya oke deh nah ini bossnya nih keluarin lava gitu temen-temen gak umh langsung menang dong dapet duit dapet duit kumpulin duitnya kumpulin duitnya nah mantap guys kalian tau gak dari tadi gue ternyata lupa nyalain suara loh pantesan kok gue berasa main kayak sepi banget gitu ya ternyata gue belum nyalain suara ya dapetnya sama lagi lagi bisa gue jual gak ya disini harusnya sih bisa ya ke shop ya loh malah di kick hahaha aduh kenapa dah a few moments later oke temen-temen baru ada suaranya ya dari tadi gak ada suaranya benar-benar maafkan gue temen-temen oke tadi kita dapet beberapa senjata ya kayaknya ini ada kayak senjata-senjata kayak gini ini ada level 3 long sword ini sama sih coba kita jual dulu lah ya di sell ada ini ini kita mau jual ini kita mau jual ini mahal banget harganya mungkin bagus kali ya enggak lah ya level 1 udah jual aja lah udah jual semua lah oh dapet duit 700 lumayan cuy oh dikit lagi kita bisa beli temen-temen iya kan ya oh iya 2000 cuy mantap nanti kita bisa dapet owl atau babi nih ya paling gak dapet inilah ya yang yang gembel-gembel gini nih kalau bisa sih dapet yang bagus ini keren sih wih keren cuy 2000 ya oke kita akan quest 1 kali lagi lalu kita akan dapetin pet ya semoga dapetnya bagus gitu gak dapet pet yang jelek ya gue mau nanya ini gue upgrade-nya dimana ya upgrade senjata nah itu gue gak tau dimana nih oh itu dia upgrade astaga ya kita upgrade dulu lah bayarnya berapa coba mahal gak 180 hmm yaudah gak apa-apa lah ya oh iya berhasil easy udah 1 kali aja lah duitnya kita mau kumpulin kan soalnya untuk apa tuh beli pet 500 lagi ya cukup lah let's go alright dan sepertinya ada level gede lagi ya si London Lion itu bukan yang tadi ya oh itu keren sih lihat udah dual wield ya nah gue pengen kayak gitu tuh temen-temen ada dual wieldnya iya bener berarti disini kayaknya gak bisa shift lock ya wah akhirnya kita denger suara slashnya ya nah ini baru mantap easy jangan lupa udah ambil duitnya karena kita butuh duit ini kayaknya bahaya sih kalau sendirian kok itu orang bisa cepet amat ya oh disekip cuy disekip astaga karena duit kita udah cukup ya 2000 kita beli pet langsung temen-temen purchase level 1 star egg oke telur doang telur doang itu karakter gue bingung tuh ini telur doang hah just egg just egg terus gimana netasinnya ini gimana gimana netasinnya XP kali ya ah yaudahlah oke deh temen-temen sepertinya sampai sini dulu video kita kali ini ya gak tau sih ini jelas apa enggak nanti gue mungkin akan grinding lagi untuk ngedapetin wih keren kayak gini nih ya jadi kayak gitu tuh punya 2 pedang kayak gitu tapi itu butuh untuk level 15 jadi sepertinya gue harus leveling dulu nih ya nih kalian harus level 15 untuk dapetin dual wielder ini so yaudah kita akhir dulu video untuk kali ini ya dia juga sama nih masih star egg nih ini gimana cara netasinnya ya kalau kalian ada yang tau coba tolong komen di bawah ya mungkin kalian udah main duluan atau gimana gitu oh iya ini by the way game ini bayar ya 25 robux ya 25 robux doang sih jadi gak tau sih ini bagus apa enggak worth it apa enggak kalau menurut gue sih sampai sekarang ya worth it worth it aja sih karena cuma 25 robux ya gak mahal-mahal banget sih dan seperti game asik gitu RPGnya asik ya mirip-mirip dungeon quest kayaknya sih lebih bagus ya kayaknya ya karena dia bayar kan lagi pula ini masih beta gitu gue yakin nanti kalau misalnya udah full release pasti lebih bagus sih jadi ya udah terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya channel kita semangin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati